UMK dan Pasar Bali telah ditetapkan yakni sebesar Rp2.994.646. Besaran tersebut lebih kecil dari usulan atau rekomendasi Dewan Pengupahan Kota dan Pasar, yakni sebesar Rp3.027.160. Terkait hal itu, PLT Kabit Hubungan Industrial atau HI, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi atau DTKSK Kota dan Pasar, Iwayan Sarjana memberikan penjelasan. Ia mengatakan penetapan besaran UMK tahun 2023 ini didasarkan pada inflasi Provinsi Bali. Menurutnya, inflasi di Bali mencapai 6,84%. Pihaknya mengaku menyetujui penetapan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali. Menurutnya, usulan awal yakni sebesar Rp3.027.160 tersebut sifatnya hanya usulan saja, sedangkan penetapannya dilakukan oleh Gubernur Bali. Dengan penetapan UMK tahun 2023 ini, kenaikan UMK tahun 2023 sebesar Rp191.720 atau naik sebesar 6,839%. Diketahui, besaran UMK dan pasar untuk tahun 2022 yakni sebesar Rp2.802.926. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!